Intro Halo sahabat super Beberapa hari yang lalu drama The Golden Hairpin merilis sebuah poster baru Poster baru tersebut memitu perdebatan lama diantara para penggemar Chris Wu dan Zhang Ji terkait masalah top bill Rupanya persoalannya tidak berhenti sampai disitu Menurut kabar beredar pada hari poster itu dirilis syuting drama itu ditunda Chris Wu dan Zhang Ji dikabarkan membatalkan jadwal syuting hari itu Sayangnya beberapa akun bayaran di Weibo berusaha menyalahkan Zhang Ji terkait pembatalan syuting Beberapa waktu kemudian foto-foto Zhang Ji di lokasi syuting bocor di internet Dalam foto itu dia terlihat memakai baju Kasim karena karakter yang dia perankan Huang Jia menyamar sebagai Kasim dalam drama itu Jelas sekali jika foto-foto itu diambil langsung dari monitor kamera saat syuting Dan dibocorkan oleh salah satu kru syuting drama Padahal tim produksi drama itu memiliki aturan yang ketat Para anggota kru dilarang membawa ponsel masuk ke lokasi syuting Lagi-lagi beberapa akun bayaran memanfaatkan hal ini Untuk mengejek penampilan Zhang Ji dalam pakaian itu Setelah itu foto-foto lain beredar memperlihatkan Zhang Ji berada di rumah sakit Ningbo Sayangnya beberapa akun bayaran memakai foto-foto itu untuk menuduh Zhang Ji sebagai bintang yang tidak profesional Tidak berdedikasi terhadap pekerjaan dan besar kepala Tentu saja para penggemar wanita cantik itu merasa tidak terima dengan kampanye negatif ini Salah satu penggemar di Twitter seperti Magnite Misalnya dia membagikan rangkaian kampanye hitam yang dialami Zhang Ji terkait syuting The Golden Harbin Dalam pembelaannya dia menulis jika idolanya berdedikasi dalam pekerjaannya Zhang Ji dikatakan menghabiskan waktu lebih dari 10 jam di lokasi syuting Proses syuting berakhir pukul 22.00 tapi dia bangun pukul 4.00 untuk mempersiapkan diri Sekalipun sibuk syuting dia dikatakan tetap berdedikasi terhadap tanggung jawabnya Sebagai bintang iklan bergagai brand produk Dia menyempatkan diri untuk syuting promosi iklan pada malam hari Untuk membuktikan hal itu akun penggemar itu mengutip ucapan terima kasih China Fair Shafri Dinas Pemadam Kebakaran China Karena Zhang Ji menyempatkan diri merekam video promosi untuk dinas itu di tengah kesibukannya Menurut informasi terbaru dari grup penggemar Zhang Ji di Weibo Jika kunjungan Zhang Ji ke rumah sakit bukanlah untuk urusan yang serius Zhang Ji sudah kembali ke Beijing Pemeriksaan sebelumnya tidak mengungkap adanya masalah besar Tapi kesehatan adalah hal yang penting Jadi dia kembali ke Beijing untuk check up yang lebih detail Kekhawatiran dan kepedulian Zimi Para penggemar Zhang Ji sudah disampaikan Tulis grup itu Sementara itu drama Gogo Sweet berakhir-akhir tahun lalu Drama itu menjadi drama paling populer menurut survei yang digelar The Beijing News pada musim panas 2019 Sementara platform video online di mana serial ini tayang Ai Hiyi mengungkap jika Gogo Sweet menurut peringkat kedua drama paling populer yang tayang di pelakon itu Posisi pertama diduluki oleh Story of Zhang Ji Palance Zhang Ji memerankan karakter utama wanita Taung Niang Sedangkan Li Jian memerankan pemeran utama pria Han Sang Yan Andi sendiri sudah dikenal masyarakat berkat drama Ace of Love Tapi nama Li Jian melambung karena drama Gogo Squid tersebut Wang Jing wakil presiden Huan Karton Media yang memproduksi Gogo Squid Bersama Gogo Entertainment membagikan kisah unik yang dialami Zhang Xian saat syuting drama itu Saat Li Jian pertama kali datang ke lokasi syuting Dia mengalami cedera punggung dari syuting drama sebelumnya Kata Fang Kami membawanya ke dokter Dia tidak bisa berjalan dengan baik pada awal syuting Tapi dia mengatasi luka itu dan tanpa kesulitan memenuhi jadwal syuting Tulis Scott China Morning Post Lulus dari The Beijing Film Academy Li terjun ke bisnis hiburan pada 2011 Saat dia membintangi film Feng Shui Yang dirilis pada 2012 Dia muncul dalam beberapa drama televisi dan film Tapi tidak memperoleh perhatian yang besar Hingga dia memerankan Han di Gogo Squid Membuat para penggemar wanita tergila-gila Li berkata dia menerima peran Han dalam Gogo Squid Tanpa ragu setelah membaca naskahnya Saya bahkan tidak sabar menunggu syuting dimulai setelah tahu Zhang Zhe akan memerankan tokoh utama wanita Katanya Dia akan tampil dalam film The Chinese Pill Up Disutradari oleh Andrew Dao Film itu berdasarkan kisah nyata tentang krisis di udara Dalam penerbangan Xinchuan Airlines Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!